Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman para KPM semuanya Nah di kesempatan kali ini ada 2 informasi penting Yaitu untuk KPM PK dan BPNT Khususnya tentang BLT minyak goreng 300 ribu yang belum dapat Dan informasi yang kedua yaitu untuk KPM graduasi Nah informasinya untuk selengkapnya seperti apa Mari kita bersama-sama simak videonya sampai selesai Namun sebelum saya lanjutkan ke informasinya Bagi teman-teman yang belum menekan tombol subscribe Dengan senang hati ya Jika teman-teman mau sedikit melakukan waktunya Untuk terlebih dahulu menekan tombol subscribe Agar tidak terlewatkan informasi penting Khususnya tentang BLT Yang selalu kami informasikan setiap hari di channel ini Terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah menekan tombol subscribe Semoga sehat selalu dilancarkan rezekinya Dan dimudahkan segala urusannya Amin Baiklah teman-teman kita langsung saja ke informasi yang pertama Yaitu mengenai KPM yang akan digraduasi Ini bagaimana kelanjutannya Ya kita langsung saja Menurut informasi yang ada Bahwa untuk 6 bulan ke depan Dirjen Dayasos sudah akan mulai melakukan persiapan Jika seperti itu maka bisa disimpulkan bahwa Untuk 6 bulan ke depan akan segera ada graduasi KPM yang dikelola oleh Dirjen Dayasos Namun disini kapan berlakunya Jadi tolong ya tetap sabar Belum tahu apakah akan berlaku saat PKH tahap 3 nanti Atau setelahnya Yang pasti buat KPM baik PKH ataupun BPNT yang dikelola oleh Dirjen Pemberdayaan Sosial Itu akan tetap siap ikhlas legowo nantinya jika graduasi peralihan program diberlakukan Kemudian untuk informasi yang kedua adalah mengenai BLT minyak goreng 300 ribu rupiah Dan ini yang belum dapat kemarin Jadi sesuai imbauan dari Kemensos Bahwa bagi KPM PKH yang kemarin belum terima Atau belum masuk ke KKS Bantuan BLT minyak goreng alokasi April, Mei, Juni Untuk saat ini sudah ada kembali penyaluran ke KKSnya Jadi buat KPM PKH murni khususnya Apabila kemarin hingga kini belum terima BLT minyak goreng 300 ribu rupiah Itu bisa melakukan cek secara berkala ke ATMnya ya Karena mulai hari ini sudah mulai ada saldo yang masuk Bagi yang belum terima kemarin hingga kini Sementara kemungkinan mulai besok Pemerintah akan memulai pembelian minyak goreng curah Dengan memakai aplikasi peduli lindungi Yang mungkin harganya bisa 15 ribu per liter Nah semoga saja bisa cepat direalisasikan Sehingga bisa membantu untuk meringankan beban masyarakat Nah itu ya teman-teman Dua informasi penting Khususnya untuk KPM PKH dan BPNT Yang pertama mengenai KPM graduasi Yang kedua adalah mengenai BLT minyak goreng Terima kasih atas perhatiannya Kurang lebihnya mohon maaf Sampai jumpa di informasi selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh